Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah kisah yang berjudul Gunung Cikurai dan sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya kali ini saya mau menceritakan kisah nyata seorang teman bernama Tiwi ada hal aneh yang dialaminya saat melakukan pendakian di Gunung Cikurai aku berangkat bersama komunitas pendakian terdiri dari 18 laki-laki dan 10 orang wanita termasuk aku jadi total yang ikut pendakian ini ada 28 orang ini pertama kalinya aku mendaki dengan banyak teman wanita kita semua berkumpul di parakan muncang sumedang tepatnya di salah satu supermarket di wilayah itu sekitar pukul 8 malam dengan menggunakan dua mobil dan beberapa sepeda motor mobil yang kami tumpangi melesat cepat di kerumunan kendaraan lainnya di sisi kiri dan kanan selama di perjalanan kami mengobrol seputar pendakian dan tanpa terasa sudah 4 jam lebih akhirnya kita sampai di pemancar sekitar pukul 00.30 malam dan kita bergegas membawa peralatan kita masing-masing dan kita putuskan untuk beristirahat di shelter tanpa dinding itu tanpa intro kita semua tertidur lelap mungkin karena di sepanjang perjalanan kita semua tidak tidur udara yang dingin pun mulai mengganggu tidur lelapku dan tanpa terasa hari sudah menjelang pagi aku pun bangun dan langsung prepare untuk persiapan naik nanti setelah persiapan beres kita semua sarapan sedang asik-asiknya kita makan hujan pun turun diimbangi dengan kabut saat itu satu jam berlalu akhirnya hujan pun reda dan kita siap-siap melakukan pendakian pukul 9 pagi disini kita dibagi 3 tim dan aku ikut tim pertama setelah berdoa kita langsung naik dengan beberapa teman pada saat itu perjalanan dari pemancar berjalan lancar hingga akhirnya kita sampai di pos 2 pukul 11 siang tiba-tiba hujan kembali turun kita semua udah ngerasa capek banget dan kita putusin untuk beristirahat sambil menunggu hujan reda disini kita menyalakan musik dangdut dan berkata seenaknya karena mungkin banyak diantara kami yang baru pemula dalam melakukan pendakian dari sinilah keanehan itu pun dimulai eh hati-hati kesurupan lu dengan spontan keluar kata-kata itu dari mulutku kepada kawan-kawan yang sedang berjoget waktu itu karena menurutku ini tidak benar dilakukan eh kamu kalau ngomong jangan sembarangan suara ini keluar dari mulut pak ilham dengan nada tinggi beliau salah satu orang yang dituakan di tim kami maaf pak ngesengaja jawabku singkat padahal aku menegur untuk kebaikan mereka juga tapi ya sudah lah satu jam kemudian tim kedua pun sampai di tengah-tengah hujan yang lebat mereka bergabung dengan timku atau tim satu dan kita menunggu tim tiga sampai tapi setelah menunggu hingga 30 menit mereka tidak kunjung terlihat padahal hujan sudah reda kita tetap berpegang pada prinsip jangan tunggu yang dibawa lanjut terus prinsip ini diberikan ketua kelompok pada kami aneh sih menurut saya waktu menunjukkan pukul 1 siang akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali bersama tim satu kita terus berjalan menyusuri trek yang basah dan licin sehabis diguyur hujan selama dua jam banyak dari tim satu yang tertinggal jauh di belakang akhirnya sampailah kita di pos tiga di pos tiga ini jumlah yang berhasil sampai ada empat orang aku, Rizal, Tommy, dan Anwar loh yang lain kemana? masih di belakang kak sepertinya mereka tertinggal jauh deh jawab Tommy yang kebetulan tepat berada di sampingku terus gimana nih? tanya Rizal pada Tommy lanjut aja mumpung gak hujan gua tunggu yang lain ya masih capek juga nih Anwar memotong pembicaraan Tommy dan Rizal aku hanya diam mendengar pembicaraan mereka tidak mungkin aku meninggalkan Anwar sendirian disini meski Anwar sudah sering mendaki tapi di sisi lain aku khawatir kalau harus membiarkan Rizal dan Tommy jalan berdua menuju pos empat karena mereka berdua belum pernah mendaki dan aku takut mereka malah tersasar war gimana nih? tanya aku pada Anwar yang sedari tadi duduk karena gak bisa nafas udah lu jalan aja duluan biar gua disini tunggu yang lain Anwar meyakinkan aku akhirnya aku, Tommy, dan Rizal meninggalkan Anwar di pos tiga dan kita melanjutkan trek menuju pos empat jalur semakin berat dan langkah kaki pun sudah terasa gemetar karena kita menahan dingin dan licinya trek yang kita lalui dengan bersusah payah akhirnya kami pun sampai di pos empat dan kami memutuskan untuk istirahat sambil menunggu teman-teman kita yang tertinggal jauh di belakang 15 menit kemudian sebagian dari tim dua pun akhirnya sampai termasuk Anwar mereka langsung beristirahat dan meminum air yang mereka bawa sedang duduk-duduk santai ada pendaki lain yang mau turun dari puncak pun tenteh siapa pendaki tersebut? emang gak, ah? oh iya bang kalau nanti dibawa bertemu pendaki lain tolong titip salam kalau kita lanjut pintaku sambil melempar senyum padanya ya siapa tau jodoh singkat cerita sambil aku di pos lima aku mulai merasakan badanku tiba-tiba tidak enak rasanya sayap tangan sebelah kananku terasa sangat berat hingga membuatku terjatuh aku masih berpikir positif ah, mungkin packingku kurang benar kumamku dalam hati Tom, pack up tasku ya tanganku sakit siap kak, sini aku bawa jawab Tommy menolongku ayo kita jalan lagi pinta Tommy karena pos enam sudah sebentar lagi yaudah akhirnya kita berjalan kembali baru beberapa ratus meter berjalan aku mendengar suara wanita berteriak dari belakang ah aku tengok ke belakang ternyata itu suara Rani yang tiba-tiba saja terjatuh aku lihat Rani sepertinya tidak bisa berjalan dan aku putuskan untuk membawakan tas karirnya akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan kembali aku berjalan di urutan ketiga di depanku ada Tommy dan Rizal aku tengok ke belakang ada Rani yang sedang di papa berjalan oleh putri dan di belakang teman-temanku yang lain dari tim dua eh, Anwar kemana ya? tadi perasaan ada deh ah, mungkin dia ada di paling belakang kumamku dalam hati kita semua berjalan pelan dan tetap berhati-hati karena jalannya sudah makin tidak bersahabat bahkan di antara kami sudah ada yang tidak bisa berjalan aku terus berada di posisi ketiga sesekali aku tengok ke arah belakang dan aku lihat Rani sudah bisa berjalan sendiri Alhamdulillah tidak lama sampailah kita di pos 6 sekitar pukul 5 sore anak-anak langsung pada ngecoprak karena kelelahan baru juga aku bersandar aku dikejutkan oleh kehadiran Anwar yang tiba-tiba berada di sampingku ah, luar ngakitin aja udah kayak hantu bercanda aku sambil menepuk bundaknya Anwar Anwar hanya diam tanpa ekspresi aneh banget ini orang gak kayak biasanya sedang asik beristirahat aku melihat Tommy dan Rizal kembali berdiri kemudian berjalan menuju track sontak saja aku kaget dan minta izin untuk mengejar mereka lagi-lagi karena aku takut mereka tersasar dan masih pemula aku sempat bilang pada Rani yang tadi sempat di papa putri karena tidak bisa berjalan Ran, aku susul Tommy dan Rizal ya iya kak, aku disini dulu ya jawab Rani sambil memegangi kakinya aku jalan duluan ya kalau sudah gak kuat jangan dipaksa sapa aku pada kesembilan teman-teman wanita yang ada disana baru aku ingin melangkah sempat aku berpikir tadi kan ada Anwar ya kok tiba-tiba hilang ah, mungkin sedang kencing jalanlah aku sedikit menjauh eh, si putri kemana ya kok gak ada juga ku tengok ke belakang dan benar saja putri tidak ada disamping Rani sedari itu bulu kuduku merinding dan langkah kakiku semakin berat seperti ada yang memegangi ah, mungkin perasaanku saja kumamku menguatkan fisiku yang memang sedikit letih aku lihat cuma Aji yang ikut aku menyusul Tommy dan Rizal ayo kak, semangat Aji bicara sedikit keras kami berdua terus berjalan dan sampailah di pos tuju aku tidak melihat Tommy dan Rizal disini tubuhku semakin letih dan terasa ada yang aneh aku menggigil kencang sebelah tubuhku terasa panas aku mulai merasakan pusing sekali hingga akhirnya aku putuskan untuk bersandar di batu besar baru beberapa menit beristirahat Aji bicara pada aku ayo kak, kita jalan lagi nanti malah kejebak malam gua kan ngebuah senter ya juga ya gua juga lupa buah senter jawabku pada Aji kita lanjut jalan berdua dan terus berjalan langit pun akhirnya mulai berubah menjadi gelap ku tengok jam tanganku pukul setengah tujuh malam akhirnya sampailah kita di pos delapan disana aku melihat ada Tommy dan Rizal sebentar apakah itu putri yang berada tepat di sebelah Tommy jujur aku kaget karena cuma aku yang lanjut berjalan sedangkan semua teman wanitaku beristirahat di pos tujuh apakah itu benar putri kenapa putri tahu-tahu bisa berada disini padahal jelas-jelas tadi ia di bawah sudah lah gak terlalu aku pikirkan langit sudah makin gelap kita siap buat ngediriin tenda beberapa menit kemudian tenda kita terpasang dari kejauhan aku melihat ada yang berlari dari pos tujuh dan langsung menghampiri kami yang sedang kelelahan aku perhatikan ternyata itu Donnie dari tim dua bersama dengan Siska dan Anwar katiwi di pos tujuh ada yang pingsan ungkap Donnie terengah-engah ah pingsan terus gimana sekarang tanyaku dengan panik Alhamdulillah udah ditanganin Siska Siska menjawab Alhamdulillah kalau sudah ada yang menangani eh war dimahaja lu dari tadi tanyaku pada Anwar Anwar hanya diam dan tersenyum dingin lalu pergi Anwar kenapa sih pikirku dalam hati aku melihat Donnie dan Siska malah terbengong melihatku dan entah kenapa eh pada bengong udah sana ikut pasang tenda teriaku menyadarkan mereka berdua iya kak mereka menjawab dan langsung bergabung kita akhirnya mendirikan tenda satu lagi dua tenda sekarang sudah berdiri kita langsung siap-siap untuk buat makanan dan teh manis kita masak mie instan dan beberapa menit kemudian mie pun matang gak pake lama langsung kita santun tetap bareng-bareng sehabis makan kita hanya berbincang-bincang tiba-tiba Siska mengeram dan menggigil sis kamu kedinginan iya kak aku alergi dingin jawab Siska pada aku yaudah masuk tenda dan ganti baju kamu ya iya kak jawab Siska dan kemudian disusul putri yang ikut Siska masuk ke dalam tenda aku lanjutkan mengobrol dengan yang lain hari makin dingin rasa ngantuk pun mulai terasa aku lihat Siska sudah membuka resleting tenda itu tandanya ia sudah selesai ganti baju aku putuskan untuk tidur tapi aku minta tidur berlima karena takut dan entah kenapa aku seperti dilanda khawatir sedari tadi aku seperti habis melihat hantu akhirnya Tommy dan Riesel yang temani aku di tenda 1 sedangkan di tenda 2 ada Aji Doni dan Anwar aku langsung merbakan tubuhku karena memang letih tapi aku berinisiatif untuk mengecek ulang jumlah kita malam ini aku keluar tenda menghampiri tenda mereka aku hitung ada 2 orang Doni dan Aji lalu kembali ke tendaku dan menghitung ada 5 orang termasuk aku total tim kami saat ini 7 orang loh harusnya 8 satu lagi siapa aku terus berpikir dan berbicara dalam hati sambil berpikir aku melirik tepat di belakang tenda ada sosok bayangan hitam aku ketakutan jantungku terpomba sangat cepat dan entah kenapa aku pun tertidur pulas sampai aku terasa angin di malam itu bertiup sangat kencang sekali aku sempat melihat jam tanganku ternyata pukul 11 malam dan benar saja hujan pun turun disertai petir yang menggelegar hingga ke jantung mungkin karena aku terlalu lelah aku pun kembali tertidur lagi pulas-pulasnya aku dengar suara Siska berisik banget di dalam tenda waktu itu hujan telah berhenti Tom Tom ada babi oh iya tuh pusat banyak banget ya Tommy dan Siska heboh sambil cekikikan mungkin ini pengalaman terbaru melihat babi hutan dengan jarak sedekat ini aku benar-benar malas malam itu dan aku pun kembali tertidur hingga aku terbangun karena mendengar suara Pak Ilham sepertinya mereka baru sampai dan ia sedang memasang tenda aku lihat sekarang pukul 2 pagi waktu untuk samit masih panjang aku pun tidur kembali aku terbangun karena sudah mulai pagi pukul 6 lebih tepatnya aku bangun dan siap-siap untuk samit aku pun keluar dari tenda dan berniat membangunkan Pak Ilham yang tadi malam baru datang krak resleting tenda aku buka dan aku keluar tapi aku tidak menemukan tenda lain selain tenda kami dan pendaki lain kemana tenda Pak Ilham lalu yang aku dengar semalam itu suara siapa lalu semua keluar dari tenda dan siap-siap untuk samit benar saja aku tidak melihat Anwar sedangkan putri hanya diam tidak bicara satu katapun dan Pak Ilham yang suaranya jelas aku dengar semalam justru tidak ada pagi ini aku ini kenapa aku berteriak dalam hati sambil memegang kepalaku dengan kedua tangan entah apa yang sedang terjadi padaku aku sendiri merasa aneh sedang terdiam kebingungan aku lihat temanku satu persatu keluar dari tenda dan aku berusaha untuk lebih tenang dan berpikir positif sekitar pukul setengah tujuh pagi kami semua mulai bergerak untuk samit kita samit bertujuh dan benar saja aku tidak melihat Anwar disini apa ada yang salah dengan penglihatanku malam tadi sekitar pukul sembilan pagi aku melihat kawan-kawan dari tim dua dan tiga mulai naik bersama dan itu membuatku lega karena kita semua berhasil mencapai puncak Cikurai meski terpencar dan menikmati indahnya pemandangan di ketinggian 2821 meter dari permukaan laut waktu menunjukkan pukul sepuluh kita masih saja asik berfoto dan mengabadikan keindahan gunung Cikurai di puncak Cikurai sudah tidak ada lagi pendaki lain selain dari tim kita akhirnya kita putuskan untuk turun ke pos 8 untuk prepare kembali selang beberapa menit kita sampailah di pos 8 dan kita buat sambal masak setelah itu kita semua makan bersama sambil bercerita tentang perjalanan menuju puncak matahari sudah gagah bersinar tepat pukul 11 siang kita berangkat turun menuju pos 7 tidak memakan waktu lama sampailah kita di pos 7 dan kita beristirahat sejenak di pos 7 ini lagi-lagi aku tidak melihat Anwar padahal tadi di puncak dia ada bersama kami dan aku baru tahu ternyata yang sempat pingsan di pos 7 itu adalah Rani pukul 1 siang kita lanjut lagi untuk turun singkat cerita sampailah kita di pos 3 pada pukul 3 sore kita beristirahat sejenak dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan turun sebagian dari kami sudah mulai berangkat turun dan aku pun ikut menyusul bersama yang lain tapi baru saja ingin melangkah ada 2 bunga anggrek jatuh ke tanah padahal di hutan ini tidak ada pohon anggrek aneh pikirku tidak berhenti sampai di situ gangguan pun muncul Rani tiba-tiba seperti orang kesurupan dan bicara kalau sampai bunga ketiga jatuh kalian tidak akan selamat suara Rani mendadak menyeramkan diimbangi dengan gelak tawa yang membuat siapa saja yang mendengar menjadi ciut nyali dengan keadaan seperti ini kita putuskan untuk segera keluar dari sini setelah itu Rani pun sadar kembali dan kita lanjut berjalan menuju pos 2 jalan kita percepat karena memang ketakutan yang melanda kita semua langit sudah mulai gelap tapi kita belum sampai di pos 2 di jalur menuju pos 2 ini gangguan semakin jelas terlihat kita sudah lelah berjalan tapi pos 2 tidak kunjung sampai kuliah jam sudah pukul 8 malam ini kok sampai-sampai pos 2 ya aku bicara dalam hati dan tidak bisa pikir dengan semua kejadian ini akhirnya Pak Ilham meminta untuk kita break sejenak karena memang ini sudah tidak masuk akal jumlah tim kita saat itu ada 19 orang karena yang lainnya turun dahulu kita semua beristirahat dan terus diantui rasa takut kita semua diam tidak ada yang bicara sama sekali tiba-tiba Rani yang dibapak oleh Pak Ilham mendadak berteriak sepertinya Rani kembali kesurupan dan bukan cuma Rani tapi Aji pun ikut-ikutan kesurupan mereka mengeram dan menunjuk tangannya ke arahku lalu keluar suara dari mulut Rani kamu tetap disini seperti tersambar petir aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rani bulu kuduku berdiri dan jantungku berdetak kencang mereka berdua mulai tidak terkendali kita semua dibuat panik waktu itu terlebih lagi aku yang sedari tadi diperhatikan mereka berdua matanya tajam melihat terus menerus ke arahku Aji terus saja tertawa dan ini membuatku benar-benar takut hingga aku pun berdiri di belakang kedua temahanku badanku mulai bergetar dan aku mendadak lemas kulihat kabut pun mulai turun dan membuat suasana ini semakin mencekam wik diwi pak ilham menyadarkanku dari lamunan flyset ada sama kamu kan tanya pak ilham iya pak ada nih di tas diwi aku langsung membongkar tasku dan segera mengambil flyset dan menyerahkan pada pak ilham flyset dipasang untuk melindungi kami dari kabut malam kita benar-benar tidak bisa bergerak dan bingung karena selama berjam-jam pos 2 belum terlihat aku terus memperhatikan pak ilham yang sedang sibuk memasang flyset dan dibantu kawan-kawan yang lain setelah flyset terpasang aku lihat ada sesuatu di belakang pak ilham ya ada bayangan hitam besar persis di belakangnya sontak aku bengong ketakutan wik kamu kenapa seru pak ilham memperhatikan tingkahku ada itu tanganku menunjuk ke arah belakang pak ilham dengan perlahan pak ilham menengok ke arah belakang dengan menggunakan senter mana gak ada apa-apa jawab pak ilham tapi aku masih jelas melihat bayangan hitam itu tepat di belakangnya aku langsung menghampiri Tommy dan Rizal Tom aku lemes aku takut aku udah gak sanggup lagi perasaan ini membuatku tidak terkontrol dan ingin cepat-cepat keluar dari hutan ini kak istighfar sambil tangan Tommy memegang bundaku dan aku disuruh duduk oleh Rizal istirahat dulu kak kakak kecapean akhirnya aku turuti perkataan Tommy dan Rizal aku pun duduk sendiri dan gak ada yang aku pikirkan selain beristirahat waktu itu suasana saat itu tiba-tiba menjadi sunyi yang tadinya ramai kini menjadi tenang entah apa yang sedang terjadi tapi ini sedikit membuatku lega Aji dan Rani pun menjadi tenang bayangan hitam besar yang tadi aku lihat pun sudah tidak ada dan disini baru aku melihat Anwar sedang duduk bersebelahan dengan putri ya aku senang akhirnya bisa melihat mereka namun aku merasakan kalau ini benar-benar aneh kawan-kawanku hanya duduk terdiam mungkin mereka lelah dengan semua yang telah terjadi pada kita saat itu aku merasakan betapa perih mataku dan aku pun merasa kalau wajahku penuh dengan air mata kak katiwi kulihat wajah Aji tepat persis berada di depanku sontak saja aku kaget karena setahu aku Aji tadi kesurupan pergi pergi jangan dekati aku aku mengelak karena takut dengan Aji kak sadar kak ayo kita pulang kurasakan tangan Aji menepuk-nepuk punggung cik ini bener kamu kan tanya aku pada Aji iya kak ini Aji kakak kenapa sedari tadi menangis aku terdiam mendengar perkataan Aji jelas-jelas aku sedang duduk sendiri sedari tadi sejak kapan aku menangis tanya aku pada Aji sekitar 30 menit kakak menangis sambil berteriak jawab Aji tapi aku tidak menangis cik justru aku lihat tadi kamu kesurupan aku mempertegas apa yang aku lihat enggak kak tadi sehabis kakak ngasih plaiset ke Pak Ilham kakak tiba-tiba menangis sambil teriak-teriak Aji menceritakan hal itu dan ini benar-benar membuatku pusing mana yang benar setelah mendengar penjelasan Aji aku langsung mual dan aku pun muntah-muntah sejak kejadian itu keadaan mulai membaik kita semua langsung bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan pulang kita bergerak dan aku pun mengikuti dari belakang tiba-tiba Aji menarik tanganku hingga terjatuh kakak mau kemana tanya Aji terhadapku seketika aku terbelalak melihat bibir jurang berada tepat di depanku ternyata sedari tadi aku melewati jalur yang menuju ke arah jurang dan aku tidak menyadari itu aku tidak bisa berkata apa-apa dengan semua kejadian ini benar-benar tidak masuk akal setelah aku tenang aku pun berdiri kembali Aji aku ikuti kamu dari belakang ya iya kak ikuti Aji aja ya kita berdua berjalan dan tidak berserang lama akhirnya kita tiba di pos 2 sampai disana sudah ada 4 orang tim evakuasi dan kita yang mengalami citra langsung dibawa untuk ditangani aku dan Rani mendapatkan penanganan dari tim evakuasi Rani dipijat kakinya karena memang Rani sama sekali tidak bisa berjalan waktu itu setelah Rani selesai dipijat giliran aku dari mulai pergelangan tangan hingga ke bahu atas badanku terasa bergetar ketika dipijat dan tanpa aku sadari keluar teriakan dari mulutku lapar yang masih bisa aku dengar dan aku ingat hanya itu tiba-tiba pandanganku mulai gelap dan aku tidak mengingat apa-apa lagi setelah itu setelah itu kita semua kembali berjalan menuju base camp dan dipandu dengan beberapa tim evakuasi setelah lama kita berjalan sampailah kita di warung-warung dan kita beristirahat disana aku pun melihat ada Anwar yang sedang tertidur dan juga putri yang sedang mengobrol dengan Siska semua silih berganti masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah itu kita makan bersama kita makan sambil berbincang-bincang dan aku tanya Kang Cecep Kang Cecep ini seorang pengurus inti base camp pemancar kamu yang bernama Tiwi tanya Kang Cecep iya Kang kamu kenapa beliau berbicara sambil tersenyum aku gak kenapa-napa kok Kang setelah rombongan kalian pergi dari sini Akang tidak bisa tidur Akang kepikiran pada kalian semua terutama sama kalian tangan Kang Cecep menunjuk aku Rani Siska dan Putri kami berempat cuma bengong tidak bisa berkata apa-apa dengan perkataan dari Kang Cecep berapa orang yang haid saat ini tanya Kang Cecep aku sama Putri Kang aku menjawab dengan singkat kamu salah kata Kang Cecep maksudnya Kang sebenarnya yang haid saat ini ada delapan orang dari kalian Kang Cecep menegaskan perkataannya aku benar-benar mulai bingung apa yang dimaksud Kang Cecep jadi selama ini dari sepuluh orang wanita cuma dua orang yang tidak haid dan delapan orangnya itu haid semua lalu kenapa kamu selalu mengambil jalan ke kiri terus Kang Cecep kembali bertanya pada aku enak aja Kang jalannya itu landai dan gak terlalu sulit lah landai dari mana kalau kakak mau tahu di samping kakak itu jurang Putri tiba-tiba saja memotong pembicaraanku dengan Kang Cecep aku hanya bengong mendengar Putri bicara pantas saja sewaktu aku di pos lima aku terasa ingin jatuh terus bahkan sampai dua kali aku terjatuh lalu kenapa kamu seperti takut dengan Rani Kang Cecep kembali bertanya Rani kesurupan Kang dan aku seperti diancam jawabku ketakutan justru aku tidak melihat kamu sewaktu perjalanan trek pulang Rani berbicara jelas-jelas kamu itu kesurupan Ran banyak saksinya kok jawabku ke Rani tiba-tiba Putri berbicara aku justru takut waktu lihat kakak di dalam tenda karena yang aku lihat itu bukan kakak sepertinya makanya aku tidur menghadap belakang karena aku takut dengan kakak Putri berbicara sambil duduk meringkuk aku makin bertambah bingung apa yang sebenarnya terjadi Kang Cecep menjelaskan bahwa ada dua sosok yang mengikuti kalian sosok yang berada di tubuh Tewi adalah Wulan dan yang berada di tubuh Rani adalah sosok jahat pengundi sini Wulan siapa Kang? Wulan itu seorang perempuan desa yang dibunuh oleh pacarnya dan dibuang ke gunung ini namun sampai sekarang jasadnya belum ditemukan Wulanlah yang menyelamatkan kalian dari penunggu sini mendengar penjelasan dari Kang Cecep kami semua hanya diam dan merenung aku lihat jam sudah pukul 2 pagi Kang Cecep mempersilahkan kami untuk beristirahat kami pun tertidur lelap dan tanpa terasa pagi pun datang dan kami bersiap-siap untuk pulang kami pun pamit pada Kang Cecep dan berterima kasih atas pertolongannya setelah mau berangkat lagi-lagi aku tidak melihat Anwar dan Putri mereka di mana? oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kisah ini tulis komentar kalian di kolom komentar dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih